Hingga sepekan Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran, belum satupun politisi, baik dari partai maupun non-partai, yang mengunjungi atau bersilaturahmi ke ex-imam besar FPI, Habib Rizik Syihab, di rutan Baris Krimpolri. Habib Rizik diketahui telah dua kali berlebaran Idul Fitri di penjara. Hal tersebut disampaikan pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanwar, seperti dilansir dari pojok1.id. Gak ada politisi yang lebaran ke HRS, kata Aziz Yanwar, kuasa hukum Habib Rizik Syihab. Sementara itu, muncul pernyataan dari Habib Rizik Syihab terkait tak ada politisi yang mengunjunginya saat Lebaran atau Idul Fitri di rumah tahanan Baris Krimpolri. Habib Rizik yang menjadi imam sekaligus khotib saat sholat Idul Fitri di tahanan, menyatakan jika dirinya memang menolak tamu dari kalangan politisi atau pejabat negara. Pria yang akrab di sapa HRS itu hanya menerima kunjungan dari sejumlah kalangan tertentu. Rektor Universitas Ibnu Holdun, Jakarta, Musni Umar mengatakan saat dirinya menjenguk HRS di Rutan Baris Krimpolri pada Rabu 4 Mei 2022, dia bercerita bahwa ada petugas dari rutan menemui HRS dan memberitahu bahwa ada tamu yakni seorang anggota dewan, namun HRS langsung menyampaikan bahwa dirinya belum bisa menemui tamu dari kalangan partai politik. Menurut Musni, bahwa HRS hanya menerima tamu dari kalangan ulama, habib, ibu-ibu pengajian, dan akademisi. HRS memberitahu saya bahwa selama di penjara, tidak pernah mau menerima tamu dari politisi. Beliau hanya menerima tamu dari kalangan ulama, habib, ibu-ibu pengajian, dan akademisi. Kata Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Holdun, Jakarta. Muzika 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 Terima kasih.